Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel Service All Smartphone Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang sedikit apapun Di kesempatan siang hari ini saya akan membuat tutorial Sederhana insya Allah bermanfaat bagi yang mendapatkan kasus Ini saya mendapatkan kasus Lenovo Tab A730H Ini Lenovo A730H Yang kasusnya tidak ada sinyal atau ketika kita masukkan sim cardnya Nanti ada notifikasi seperti ini Sim pop up ilegal Jadi error ya Dan otomatis dia restart nanti hasilnya tidak ada sim cardnya Atau tidak terbaca Kasus ini yang belum tahu pasti akan pusing Karena sepilih tapi bikin jengkel Kita tunggu ya loadingnya ya Sampai masuk menu Atau biasanya kalau tidak malah mati dia Otomatis mati Kita hidupkan Terima kasih telah menonton! Kita tunggu sampai masuk menu dan kita lihat hasilnya ketika dipasang sim cardnya Dia tidak terbaca sim card Tidak terbaca sim card Katanya yang minta di flash Ternyata nihil dan setelah saya cek-cek Permasalahnya ketemu Jadi langsung kita eksekusi ya Kita matikan terlebih dahulu hpnya Insya Allah ini bermanfaat untuk teman-teman yang mendapatkan kasus Sabut sim cardnya Dan kita bongkar Seperti ini dalam keadaan ini ya sim cardnya Jadi solusinya seperti ini Ini disini itu nge-groundenya Jadi ini nempel Ketika nempel Kita pasang sim card Seperti ini nempel Dia akan otomatis tidak terbaca sim cardnya Atau nge-ground Jadi solusinya Kita ganjel dulu Ini setelah ini selesai Baru nanti Kita Apa ya Finishingnya Suka-suka kalian Cara ganjelnya gimana Yang penting Aman Ini saya contohkan saja untuk Cara mengganjelnya ini Seperti ini Ya Kalau tidak jelas Mohon maaf kalau kameranya kurang jelas Nah ini Ini usahakan Jangan sampai menempel Ketika dipasang sim card ini Sebagai contoh Ini saya ganjel ya Nah seperti itu Seperti itu ya Diganjel Dan sekarang masukkan sim cardnya Intinya dia tidak nempel Seperti itu Dan sekarang hidupkan HPnya Bismillahirrahmanirrahim Dan kita lihat hasilnya Kita tunggu Sampai masuk menu Dan lihat notifikasi Dari Sinyalnya Mudah-mudahan aman Kita cek Nah seperti itu Langsung keluar jaringannya Yaitu 3G Sim cardnya langsung terbaca Dia tidak error seperti tadi Kita tunggu ya Sampai terlihat Nah seperti itu Insya Allah aman ya Ini Dia kalau Sandi ya Apa namanya Bermasalah lagi Ya itu Intinya disini Jadi Jangan ganjelnya seperti ini Ini sebagai contoh Untuk ganjelnya Nanti enak Bagaimana caranya Kalian untuk Mengatasinya Yang penting Seperti ini Lain langsung keluar Sinyalnya full Mudah-mudahan Bermanfaat ya Untuk teman-teman Yang mendapat kasus Karena cari-cari Di google itu Saya cari Masih Susah Mungkin hanya itu Tutorial sederhana Dari saya Mudah-mudahan Bermanfaat Kurang lebihnya Saya mohon maaf Dan saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video